Yesus Kristus telah menebus dosa kita. Hiduplah baginya. Isaiah 53, ayat 6 Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Setiap orang pada saat tertentu telah ingin mengikuti jalannya sendiri yang mementingkan diri dan berdosa daripada menaati perintah-perintah Allah yang benar. Kita semua bersalah dan oleh karena itu kita semua membutuhkan Kristus untuk mati sebagai pengganti kita. Isaiah 53, ayat 7 Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantayan. Seperti hidup domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesus memikul penderitaannya, baik kita dengan sabar dan sukarela. Isaiah 53, ayat 12 Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu, sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun, ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Karena kematian Yesus disalib, suatu warisan besar telah disalurkan kepada umat Allah. Setiap pemberitaan Injil yang tidak memberitakan salib Kristus dan tuntutannya untuk menisahkan diri dari dosa, pada akhirnya akan gagal. Usaha-usaha tersebut akan hampa kehadiran Kristus dan rohnya. Yesus Kristus telah menebus dosa dan kesalahan kita. Marilah kita hidup baginya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!